Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli alaihi salli alaihi salli alaihi wa sallam Farumir saya Isa di Sarung Surabaya Banyak orang yang Tanya tentang Tuku Isa di Sarung Surabaya Itu tempatnya di mana Kemudian ada Komentar, Ustadz saya sudah nyampe sini Gang 1 Tapi gak ada yang tahu Ustadz Siapa namanya Ustadz, nah ini kan sama-sama Gak paham ini menurut saya Intinya, saya bilang kalau mau datang ke sini ya didatang ke sini itu kabari dulu saya kabari ambil nomor teleponnya itu di deskripsi atau di profil itu ada nomor ambil hubungi hubungi nomor yang ada di situ nanti kami share lokasinya biar gak nyampe gak balik lagi karena gak tau alamatnya biar paham sudah nyampe gang 1 ternyata gak ada yang akhirnya balik ya kan repot juga ambil nomor telepon yang berada di nomor profil catat simpen baru nanti hubungi kami kami kasih share lokasinya kemudian setelah itu menurut saya terkait itu terkait itu juga jam-jamnya saya harus ngerti kami buka memang sekarang jam 8 pagi ya jam 7 sudah buka ya gak apa-apa kadang jam 6 orang ke sini gak apa-apa sementing kami ada di sini sampai jam 9 malam itu bukanya tapi ingat pemirsa ya walaupun itu buka bahasanya buka ya kadang kami kan ngajar maksudnya ngajar itu pas mahrib dari jam setengah jam 5 sampai jam isa itu kami tutup sementara ya tutup maksudnya tutup itu gak melayani kadang orang itu datang kesini gak ngabari kemudian kami sedang ngajar ngaji ya memang dekat ya ngajar ngaji di rumah ya di rumah mertua saya ya hanya jalan kaki sih ya dekat lah ya satu kumpul jadi satu kan gak enak kalau pas ngajar ngajar ngaji ada tamu itu kan gak enak sama mertua oleh karena itu ngabari jam berapa kesini kalau bisa kalau malam ya habis isa lah kalau habis mahrib kecuali hari apa ya hari sabtu sama minggu habis mahrib gak apa-apa karena memang libur tempat ngaji tipik di kami kalau hal lain itu ya kami ngajar ngaji di sana di rumah kami lah di rumah kami itu misalnya oleh karena itu saya minta maaf yang mau datang kesini ngabari dulu kalau bisa ya kadang memang banyak yang datang kesini gak ngabari apa karena memang mau ngasih surface akhirnya gak ngabari ya kadang kami gak dilayani kasihan dilayani malu sama mertua ya karena tamu tamu itu seperti raja pembeli itu seperti raja gak boleh ditolak baik mirsaya itu saja mohon maaf dari kami Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati